Lahan sangat menjanjikan. Banyak para penghubi menerbuni ikan hingga menjadi bagian dari yang menarik buat mereka. Tentu yang sangat menarik kegiatan hobi ikan lahan karena ada kontes dan sejenisnya. Seperti apa? Mari kita ikuti, kita simak Mas Aziz yang memiliki grading ikan lahan yang juga tahu selalu beluk tentang kontes. Siang Mas. Iya, siang Mas. Ini banyak ikan hias lahan yang dikonteskan. Ini menurut Mas Neni, sejak mana lomba ikan hias lahan? Karena kalau lomba ikan hias itu di setiap daerah itu pasti ada. Tapi dalam rentan waktu ini kan karena Corona ini banyak yang dihentikan. Jadi kita kan tiap bulan sebenarnya ada gira di tiap kota. Misalnya di Jogja itu biasanya setahun dua kali sampai tiga kali. Itu dilakukan oleh nama Indonesia itu penghubungan pencinta loran Jogja. Oh, ada persatuannya ya? Persatuannya, disitu kita di bawah tangan pusat P2NI, Perhimpunan Percintaan Lohan Indonesia, yang menjadi kita di Jogja sebagai patuhan penilaian. Ada di sini. Itu loh. Untuk kontes itu kalau hobi, nggak ada kontes ya mati, kalau wajah. Jadi nggak bisa naikkan harga juga? Iya, naikkan harga. Terus orang suka, itu kan kalau lewat di pasar-pasar juga kan kita lihat ikan yang standar. Bukan di bread kontes kebanyakan ya ini ya. Jadi kalau ikan-ikan kontes itu sebenarnya kita lebih enak. Daripada kita melihara ikan yang tidak tahu genetiknya jelas dari mana, satu anatomi ikannya bagaimana. Yang ada nanti kita bakal hanyis selok. Hmm, itu ya. Tahu selok belok dulu? Iya, kita tahu. Akhirnya kita cuma beli ikan itu ikan yang mimpi. Hmm, ikan mimpi. Terus kalau saya juga nyarankin, kalau beli ikan paling nggak minimal size 8 cm. Oh, 8 cm itu bisa untuk kontes itu ya? Nggak, itu paling nggak bahan. Oh, bahannya. Kita tahu, jadi kita tasio jadi atau mimpi itu lebih kecil daripada kita beli ikan burayak-burayak seperti itu. Kalau seperti ini, berapa centi ini? Induk atau gimana? Nggak, ini besok kita proses di kelas B. Ini ukuran 18 cm. Kebetulan ikan ini emang bagusnya size gede. Jadi dikecilnya dia biasa. Oh, gitu ya. Jadi dia lumayannya size besar. Berarti ada beberapa kelas gitu ya? Beberapa kelas. Oke, kita lihat ini jenisnya yang gimana? Oh, canju. Punya ini ya? Iya. Ini warnanya yang ngedop gitu ya? Iya. Enggak, sebenarnya canju cengah itu sama aja, Pak. Oh, sama-sama warnanya itu gantung genetik lagi. Terus ini terkait dengan lomba ini, Mas. Terkait dengan lomba ini, bagaimana untuk bisa mengangkat ikan lohan ke tataran kontes? Padahal kan ada semacam size, terus warna gimana, apa yang bisa diolah, Pak. Lebih, insya-nya dipersiapkan ya, Pak. Iya, itu apa ya? Kalau kita satu, kita harus ikut di size di kelas apa dulu. Misalnya kita punya ikan 10 cm, terus sebulan lagi, kalau kita ada kontes, kita mungkin masuknya di kelas B. Kelas D itu size di bawah 12 cm. Kalau kelas C, itu size di bawah 16 cm, 12-16 cm, 16 cm sampai ke 23 cm itu size B, size A itu 23 cm atau 3. penting sekali buat teman-teman juga tahu, karena keadaan kita kan miss. Misalnya saya punya ikan bagus, tapi ikan saya itu size-nya nanggung. Akhirnya size itu, misalnya size ikan saya berharap ikut kelas di ukur 12 cm, sampai sana kena diskolimerasi lebih dari 12 cm, otomatis akan pindah kelas. Kalau pindah kelas nanti kalah sama size-nya yang matang. Oh, yang sudah dipersiapkan. Iya, size 16 cm kan kita 12,1 misalnya itu kan, kita otomatis kelempar ke size. Jadi kesimpulan dari mengikuti ataupun hobi ikan hias luhan ini harus ada pasar yang dibidik gitu ya, salah satunya lewat event. Kontes. Kemudian juga tahu tentang size yang akan, dikembangkan apa jenisnya. Jadi kita juga harus siapin itu matang-matang. Kalau biasanya ini yang mungkin yang paling sejantara di sini itu paling yang contoh buat kontes siapin yang kaki-kaki. Ini dia masih di kelas D, ini kurang sekitar 11,5 cm. Mas, di kelas D kebetulan kemarin mau buat kontes, karena kontesnya pernah ada wabah corona ini, tidak jadi, akhirnya ini tidak jadi main juga. Oh, jadi tertunda gitu ya. Tertunda. Ini seperti ini, terus seperti ini, ini bisa aku buat kontes besok. Mas, terus ini kan ada di PAM ini ya, ini kan banyak menyajikan ikan-ikan yang Anda maksud tadi. Ini harapan dengan mengembangkan ikan Anda di PAM mana ini, Mas? Di Akil Asawi. Ini harapan Anda dengan teman-teman mengembangkannya bagaimana? Kalau harapan saya itu, satu, saya nggak ngeluk-ngeluk ya Pak ya, ingin memajukan nama Jogja. Oh ya, oke. Jadi, di kontesan itu kan, yang kita tahu kan siapa nama si Asi itu, yang penting daerah kamu dari mana. Nah, itu untuk menunjang itu kan, kita perlu edukasi, dan semua itu harus jadi satu untuk memajukan daerah itu sendiri. Oh, oke. Tanpa kontes, lelah mati. Ibaratnya kayak gitu kan, kita juga harapan saya yang paling itu, teman-teman yang lain itu mau kontribusi yang nyata untuk daerah sendiri. Bukan hanya mengambil untung. Oke lah, saya ini juga jualan, tapi paling nggak, saya jualan, saya juga mau untuk membantu event kontes di Jujani sendiri. Artinya dengan persiapan aquarium yang sebanyak ini, ini bagian untuk mengembangkan sama teman-teman gitu ya? Iya, ini gue mas, kita juga welcome buat teman-teman semua daerah yang mau belajar, silahkan main ke sini. Kita pandu dari, mungkin dari pemilihan anatomi, dan genetik, itu dari saiz kecil, saiz 8 cm, mungkin kita bisa pandu.